Ketua Komisi Salapan DPR RI D.D. Yusuf, sapuk kuduaya pangbagi anu beda antara masyarakat anu mayeng mayar iuran, jeng anu kaleked mayar premi BPJS Kasehatan. Dinambrona, pangladen antara anu rajin jeng anu kaleked mayar premi, tayah bedana dinanam pak pangladen. Kiwari di masyarakat gesmu cunghul isu yen anu temayar premi BPJS, moal nampak pangladen dinanjen sejumlahin dokumen, kawas izin mendirikan bangunan atau IMB, nyensim turta KTP. Serajan kitu nalika etabbeja teh dikonfirmasi ke Ketua Komisi Salapan DPR RI, anu salah sahih jina anang tayungan pasualan kesehatan D.D. Yusuf, nalika ngadeg-degad desa alam endah kecamatan ranca Bali kebupaten Bandung, dirina tengah jawa bisa gemeleng na. D.D. Yusuf sapu kuduaya tindakan tandas bikin peserta BPJS kesehatan anu senggah mayar iuran. Defisit anu gedena genep belas triliun anu kealamanku BPJS dirong balukartina opat puluh lima persen, serta mandiri kaleked mayar premi angsurana. Oleh karena itu, harus ada tindakan tegas bagi mereka yang menunggak. Bentuk tindakan tegas itu kami serahkan kepada pemerintah. Nah, pemerintah memberikan usulan seperti tidak bisa membayar STNK, tidak bisa membayar ini jika tidak menyelesaikan tunggakan tersebut. Kami belum mengatakan ya atau tidak, karena itu adalah domain pemerintah silakan. Kami akan lihat jangan sampai kemudian seperti kayak warga negara dikejar-kejar dep kolektor. D.D. Yusuf Umajaka, masyarakat bikin rutin mayar premi BPJS, sangkan penguangunan Dina Widang Kesehatan di Indonesia bisa dipaju ke lawan lancar. Rezi Tiapra saja, Bandung TV.